Baik kesimpulannya sahabatku bahwa tidak ada rahasia untuk sukses karena memang bagi mereka orang-orang yang berhasil dan sukses itu melakukannya dalam kewajaran Artinya hukum kepantasan, wajar dia berhasil, pantas dia berhasil, layak dia berhasil, mengapa lawong dia melakukan A, B, C, D, E, F, G Itu hukum sebab akibat dan itu bisa dipelajari Namun kalau kita hanya melakukan secara fisik saja meskipun kita melakukan seberapa keras kita melakukan Ternyata secara non fisik kita, mental kita bukan mental sukses, kita bisa patah arang Kita bisa putus asa Maka yang dibangun pertama kali adalah bagaimana kita berharap kepada Allah Ya Rab, keinginanku sangat tinggi, tetapi kemampuanku sangat sedikit Ya Rab, ingin aku membantu banyak orang, tetapi begitu banyak keterbatasanku Bantu aku ya Rab, bantu aku ya Rab Semoga Allah SWT menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu Dibimbing oleh Allah SWT menemukan potensi-potensi individu kita